Berbagai upaya sosialisasi penjagaan peredaran rokok ilegal terus digalakan oleh Pemkap Ponerogo melalui Satuan Polisi Pemumperaja bersama Bea Jukai Madiun. Seperti saat ini, bertempat diwisata Telaga Ngebel dengan menggandeng radar Madiun telah menggelar talk show Sosialisasi Penjagaan Peredaran Rokok Ilegal bersama Bupati Ponerogo Kang Bupati Sugiri Sancoko pada selasa 12 Desember 2023. Pajak menjadi salah satu pendapatan terbesar suatu negara. Di Kabupaten Ponerogo sendiri, Jukai menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Kemudian penggunaannya diarahkan untuk pembiayaan kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Tujuan kegiatan talk show ini adalah untuk memberikan edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai peraturan di bidang Jukai sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan tepat baik secara substansi maupun hasil yang diharapkan yakni pemahaman bersama yang diikuti perilaku berhenti menjual dan membeli rokok ilegal. Dalam talk show kali ini menghadirkan 3 narasumber. Antara lain Kang Bupati Sugiri Sancoko, Kepala Kantor Bia Cukai Madiun Irwan Hermawan dan Kasatpo PP Ponerogo Dr. Andes Jokowaskito. Selain itu, dalam talk show kali ini dikemas dengan pertunjukan musik. Ada pun sosialisasi penjagaan peredaran rokok ilegal di wisata Telaga Ngebel kali ini berjalan dengan lancar dan sukses. Output kita adalah penyadaran. Jadi apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan bisa menjadi penyadaran masyarakat untuk pertama, tidak mengkonsumsi, tidak memproduksi, tidak mengedarkan, tidak membantu peredaran rokok ilegal karena kita tahu cukai sangat kita perlukan untuk membangun, karena peredaran rokok termasuk gede bos hasil cukainya BPHJT tinggi, jadi hampir 45 meyer pada tahun 2023. Oleh karena maka kita tidak boleh mencederai itu disambil untuk membangun juga untuk kegiatan sosial. Kemarin BPJS Ketenagakerjaan meng-cover hampir petani tembako dan buru petani pabrik rokok juga ter-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan termasuk BLT, termasuk petani tembako mendapatkan alat-alat mekanisasi pertanian, ada alat rajang, ada sumur pompa untuk mendapatkan air, sumur dalam, lalu kemudian banyak hal termasuk rumah sakit. Oleh karena maka keren, kami mendukung upaya Bia Cukai bersama-sama Bia Cukai untuk menggempur rokok ilegal dengan cara kita sadarkan bersama-sama. Ya pastilah akan tinggi karena 2023 ini penghasil tembako kami lebih banyak daripada tahun 2022 yang lalu. Jadi pasti bisa dinikmati 2024 ke depan. Kemudian ke depan penyadaran jalan, pembangunan jalan dan kita bersama-sama untuk menuju ke pura rokok lebih baik. Pastinya sesuai dengan Altanya sendiri adalah kampanye ke pura rokok ilegal. Kami sangat berharap seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pura rokok, selalu ingat untuk ke pura rokok ilegal dalam arti pemberantas rokok yang ilegal. Rokok ilegal ini tidak membayar cukai, berikan negara, rokok yang ilegal insya Allah akan membantu negara untuk memberikan perima kasih kepada negara dan nantinya pemanfaatannya kembali kepada masyarakat. Matu nur kepada pemerintah Kabupaten Pondorogo dan media juga dalam hal ini. Melakukan kegiatan sosialisasi ke pura rokok ilegal, stop peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pondorogo melalui event Tokso. Tokso, kita menggandeng Jawa Pos Radan Maju dalam menangkap bagaimana membuat view dan kemasan yang berbeda daripada apa yang biasa kita lakukan. Hari ini kita berdebat di Telaga Ngebel, kemudian kita sekali lagi Tokso bersama Jawa Pos TV agar pesan-pesan gempu rokok ilegal, stop peredaran ilegal, meskipun sudah sering kita lakukan, hari ini sering kita dorong lagi untuk bagaimana masyarakat bisa bisa tahu dan paham dan ada efek kepatuan dalam mereka tidak menggunakan rokok-rokok ilegal yang tidak berpita juga. Dari Pontorogo, Anang Sastro, JKTV melaporkan.